Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Juri yang kehormat, kami tim debat pendegakan hukum pemilu delegasi UIN Sultan Mulana Hassan Ibi Banten Perkenalkan saya, Muhammad Al-Fikri Bagusidayat sebagai pembicara pertama serta rekan saya, Fitriya Fatnowati sebagai pembicara kedua dan Sarul Ikan sebagai pembicara ketiga Fiat Jastisya Ruan Selum Keadilan harus tegarkan meski langit akan runtuh Sesuai dengan tema debat kita pada tahun ini yaitu Keadilan pemilu dan pemilihan sentak tahun 2024 Salah satu saran pokok demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang jujur dan adil Pemilu yang jujur dan adil dapat melaksana jika terdapat perangkat hukum yang mengatur tata pelaksanaannya Maka dari itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata pelaksanaan pemilu secara keseluruhan sekaligus melindungi para penyelenggara, para kandidat, dan pemilih serta warga negara Indonesia pada hubungnya Dari segala tindak kecurangan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu Sesuai dengan mosi debat kita pada kali ini yang menyatakan bahwa Bawasu tidak berundang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu Secara nasional kami sangat tidak setuju dengan mosi kali ini Karena hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang terjadi dalam penegakan hukum pemilu Karena secara filosofis hadirnya badan pengawas pemilu atau Bawasu diharapkan dapat menjadi penegak keadilan dalam penyelenggaran pemilu Sesuai dengan keundangannya mengawasi, menyelesaikan sengketa-sengketa, dan juga menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pemilu Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dewan Curi yang terhormat, secara yuridis keundangan badan pengawas pemilu telah diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Salah satu keundangannya yaitu untuk menerima dan menindaklanjuti segala bentuk laporan yang berkaitan dengan Tugaan adanya pelanggaran mengenai pemilihan umum Tentunya sudah menjadi keundangan badan pengawas pemilu untuk menangani pelanggaran yang sudah terbukti Namun melihat kembali kepada musik kita kali ini Keundangan badan pengawas pemilu menangani pelanggaran pasca penetapan hasil pemilihan umum Belum jelas terterat dalam Undang-Undang yang mengaturnya Hal ini menjadikan ketidakpastian hukum dalam pembagian keundangannya Akibatnya timbul rasa keraguan terhadap keundang yang seharusnya Dewan Curi yang terhormat berasakan Pasal 854 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yang mengatur bahwa temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 dan Ayat 6 Yang dikaji dan terbukti kebenarannya Wajib ditindaklanjuti oleh badan pengawas pemilu paling lama 7 hari Setelah temuan laporan diterima dan diregistrasi Dalam Pasal 454 Undang-Undang ini Tidak mencakup secara luas batasan waktu pelaporan Sementara jika sudah ada penetapan Segala bentuk permasalahan pemilu Akan mempengaruhi penetapan hasil suara Hal ini akan bersinggungan dengan memenang Mahkamah Konstitusi Dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Lexemple debit remedium Hukum akan selalu memberikan sursi Sudik nomor kekusung dalam buku nyambap-bap tentang penemuan hukum Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia Maka dari itu penjelasan dari Undang-Undang sangatlah penting Dan Undang-Undang yang tidak jelas dan tidak lengkap Harus segera dijelaskan dan dicari hukumnya Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme Penanganan pelanggaran hukum Mengenai berjalannya proses pemilu Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum Agar pelaksanaan pemilu berjalan menjadi lebih efektif Dan juga ini akan memberikan rasa keadilan Bagi seluruh pihak yang terlibat The great happiness of the great number for people Dewan Juri yang terhormat Berdasarkan pemapanan tadi kami tegaskan sekali lagi bahwa Kewenangan penanganan pelanggaran pemilihan umum pasca penetapan hasil Pemilihan umum secara nasional Tetaplah menjadi kewenangan bawas lu Hal ini karena bawas lu telah diberi atribusi Untuk menangani segala macam bentuk pelanggaran Selama proses pemilu itu terjadi Meskipun secara kelembagaan Seperti yang kita tahu bawas lu seringkali berada dalam posisi dilematis Sebagaimana kondisi yang dikemukakan oleh rekan saya sebelumnya Bahwasannya ketidakjelasan dan ketidaklengkapan redaksi pasal Membuat adanya saling berebut kewenangan dalam hal penanganan Ini akan menimbulkan legal vakum Yang akan berujung pada ketidakpastian hukum Atas dasar itu maka telah kami formulasikan rekomendasi Untuk kejelasan kewenangan bawas lu ke depan Yang pertama perlu rekonstruksi regulasi mengenai Ruang lingkup dan batasan kewenangan Hal yang berkaitan dengan pasca penetapan hasil pemilihan umum Yang kedua perlu pembatasan waktu yang jelas Mengenai penerimaan temuan laporan WLD proses pemilih itu berlangsung Hingga pasca hasil pemilih ditetapkan Kemudian yang terakhir perlu pengaturan lebih lanjut Mengenai mekanisme dan prosedur Untuk mensinkronisasi kewenangan antara lembaga terkait Demikianlah argumentasi dari tim kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!